Bersama saya Dinda Rizky Anadis, Putar Bandung Raya Malam. Pemirsa warga Cibunara Sukabumi dihebohkan dengan pulangnya korban tenggelam di pantai Pelabuhan Ratu Sukabumi Januari 2017 lalu dalam keadaan selamat Sabtu lalu. Padahal korban telah dilaporkan hilang pada 8 Januari tahun 2017 saat berenang di pantai Citepus Pelabuhan Ratu Sukabumi. Beginilah kondisi Nining, 53 tahun, warga kampung Cibunar, RT05, RW02, Desa Gede Pangrango, Kecamatan Kadu Dampit, Kabupaten Sukabumi, pasca ditemukan keluarganya di pesisir pantai Citepus pada Pelabuhan Ratu Sukabumi. Kondisinya masih tergolek lemas dan belum bisa berkomunikasi dengan siapapun, meski keluarga telah membawanya ke rumah sakit umum daerah Syamsudin, Kota Sukabumi. Menurut adik korban, Ella, beberapa kali pamannya bermimpi untuk menjemput Nining di pantai. Penasaran, akhirnya keluarga menjemput ke Pelabuhan Ratu. Saat ditemukan, Nining dalam keadaan tak sadarkan diri dengan badan penuh dengan pasir. Nining pun menggunakan baju yang sama saat dinyatakan hilang Januari 2017 lalu. Emang itu bukan saya, tapi pamannya. Memang mimpi, katanya terus-menerus mimpi, dan dalam mimpinya itu kakak saya itu minta dijemput. Dijemput di? Mungkin ke sana. Di Pelabuhan Ratu? Iya, minta dijemput. Dan ditemukannya untung sama siapa, Bu? Iya, kalau pas ditemukan sama saya. Sama Ibu Ella. Dan memang lagi mencari bunyining ke sana? Iya, emang kan gini. Pangan kan datang ke sini, katanya sudah beberapa kali, eh bukan beberapa, beberapa kali dia mimpi, pengen dijemput. Mungkin dia kan penasaran ya, masa mimpi terus-menerus. Dia penasaran terus ngajakin ke sini. Kan kalau dulu dia ngomong suka mimpi-mimpi itu kan, ah kayak nggak direspon gitu. Nggak percaya soalnya, ah ini mah cuma mimpi. Sebelumnya, korban dilaporkan tenggelam di pantai Citepus, Pelabuhan Ratu Sukabungi. Anehnya, saat ditemukan Sabtu malam, korban dalam kondisi selamat setelah 18 bulan dinyatakan hilang terbawa ombak pantai Pelabuhan Ratu. Budi Setiawan, Bandung TV